Di video kali ini saya akan informasikan update terbaru dari OpenAI. Kalau 2 bulan lalu saya pernah bahas tentang Sora, yaitu produk lain dari OpenAI, sekarang saya akan bahas chat GPT, yaitu produk yang udah sering kita tahu dari OpenAI. Kalau Anda lihat di channel Youtube saya, jadi siapapun Anda yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel saya, di sini saya bahas AI sudah cukup banyak dan beberapa digital marketing saya manfaatin dengan menggunakan AI. Salah satunya untuk konten yang paling banyak. Nah, 2 bulan lalu saya pernah membahas si Sora ini di sini ya, di video yang ini dengan thumbnail seperti ini. Jarang mudah begini video dengan Sora. Di sini sudah saya bahas gimana cara Sora, gimana kapan dia launching, dan sebagainya. Anda bisa tonton. Dan 1 bulan setelahnya saya membahas di sini, goodbye chat GPT. Saya kira chat GPT bakalan, udahlah kalah lah, dengan pendatang baru, yaitu di sini Cloud3. Di fitur Cloud3 ini yaitu sama juga chatbot seperti chat GPT, dan dia punya kemampuan yang lebih-lebih-lebih dari chat GPT. Dan sampai akhirnya kemarin saya nonton live streaming-nya ya, setengah 12 malam. OpenAI ngasih tahu tentang fitur terbarunya, yaitu chat GPT 4.0. Nah, kita lihat di sini, hello GPT 4.0, we are announced GPT 4.0. Nah, ini kalau Anda mau lihat, Anda bisa buka langsung ya di website resminya dari OpenAI, di situ dijelasin. Nah, kalau kita baca di sini, yaitu GPT 4.0. O untuk Omni adalah sebuah langkah menuju interaksi manusia dengan komputer yang jauh lebih alami. Ya, emang sudah saya lihat ya, jadi kita tuh kayak ngomong sama komputer tuh udah layaknya kita ngomong langsung kayak sama manusia. Dan di GPT 4.0 ini menerima kombinasi text, audio, dan gambar apapun sebagai masukan, maksudnya inputnya ya, sebagai inputnya. Serta menghasilkan kombinasi text, audio, dan output gambar apapun. Dia dapat merespon input audio hanya dalam 232 mili detik, dengan rata-rata 320 mili detik, yang setara dengan waktu respon manusia. Nah, jadi kemampuan GPT S ini, wow, sangat penakjuban sekali ya. Nah, di sini saya play dulu ya, semoga nggak kena copyright. Oke, jadi dia coba berfaktif sama si OpenAI ini ya, supaya gantifikasi itu. Hmm, from what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. Hmm, apa, production setup? With those lights, trunks, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video, or maybe even live stream. Ya, in fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's gonna be quite the professional production. Is this announcement related to OpenAI for us? It is. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement, or that you are the announcement? Hmm, me? The announcement is about me? Well, color me in truth. Are you about to reveal something about AI, or more specifically about me as a part of OpenAI? You've got me on the edge of my, well, I don't really have a seat, but you get the idea. What's the big news? Gimana ya? Ya deh, kepanjangan mungkin. Saya bahas lagi yang di bawah. Dan yang lebih kerennya lagi, chat CPT 4O ini, yang sekarang ini dia sudah bekerja sama dengan salah satu startup ini, Be My Eyes. Be My Eyes ini ada startup dari Denmark, yang membantu para tunanetra itu untuk bisa melihat ya deh, untuk melihat sekitarnya dengan bantuan smartphone ya kalau Anda lihat disini videonya saya puterin di bagian mana tadi ya sebentar saya cari dulu disini Anda bisa lihat ya di situs resminya disini ada real time translation ini sedikit saya ulas ya biar Anda tahu jadi dua orang ini punya bahasa yang berbeda yang satu kalau nggak salah ngomong Spanyol yang satu bahasa Inggris jadi pertama dia masukin prom dulu kayak biasa perintah tapi pakai voice gitu misalkan GPT tolong bantu saya translate kan apa yang saya katakan ini dalam bahasa Indonesia tolong terjemahkan ke dalam bahasa Spanyol misalkan dimana orang di sebelah saya ini orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia tapi dia mengerti berbahasa Spanyol apakah Anda mengerti? ya entar dia jawab dia ngerti oke dia langsung terus nanya oke kita mulai percakapannya misalkan ini ya singkatnya gitu lah ya kalau saya putar satu misalkan itu yang kepanjangan jadi dia ngomong apa? si OpenAI ini yang terbaru langsung men-translate bahasa Spanyol ke orang ini dan orang ini ketika ngejawab langsung di-translate lagi ke dalam bahasa Inggrisnya itu contoh sipolnya kayak gitu cuman yang paling keren sih ini ya mana tadi? sebentar saya cari ini bukan ini matematika bukan ini sargasi bukan rock paper tadi ada yang buat batu untuk guna netra oh ini ya disini ya kita lihat kita putar videonya mungkin nah orang itu lagi berinteraksi sama open apa chat GBP bisa sampai gitu dia ya bisa mendeteksi ada bebek disitu ya adag gitu loh di air bisa bisa seperti itu nah yang keren tuh yang fascinant dia lagi apa kayak kita tuh kayak grab atau gojek kayak grab gitu lah ya taksi is coming with it's orange light on I think I'll hail it to get home yes I spotted one just now it's heading your way on the left side of the road get ready to wave it down oke great job hailing that taxi it looks like you're all set to go that's a good dog right there leading the way into the taxi safe travels nah open app bekerja sama dengan deny eyes jadilah mataku keren ya makin canggih antara canggih dan ngeri ya ya nah disini mungkin eksplorasi of capability text to from tadi saya juga udah cek-cek disini kayak visual naratif robot white block gitu kan inputnya seperti ini outputnya seperti ini kemudian apalagi 3D object scientist kayak gini bisa gak kita gambar aduh kita kacau deh ya dan kita lihat text evaluasi disini GPT 4.0 dengan GPT 4.0 ya datanya disini untuk MMLU nya dia lebih ya disini ada ini gak ya ke cloud disini ada opus dari cloud tree yang gue warna hijau disini hijau warna hijau dia nempatin posisi sebelah sini saya juga angkanya berapa ya kecil banget ya dapat 6.8 tapi secara statistik ya untuk dilihat disini GPT 4.0 itu menang dalam segala hal jadi per video ini saya revisi kalimat saya di video sebelumnya cloud tree anda tertinggal kali ini kemarin cloud tree anda yang the best sekarang cloud tree anda the best eh sorry cat GPT 4.0 ya 4.0 anda the best disini oke sekarang kita masuk ke chat GPT nya langsung oke disini saya akan minta chat GPT satu perintah untuk membuat ringkasan dari sebuah artikel yang saya ambil oke kita masukin aja langsung nah lihat cepatannya oke oke nah ini dia jawab menggunakan GPT 4.0 ya GPT 4.0 jadi saya minta artikel ini ya singkatnya gini aja ini artikel ada berapa paragraf 1,2,3,4,5,6 ya 6 paragraf saya minta dia ringkas aja deh ke saya intinya apa dia jelasin tentang harga emas 1,2,3,4 dia bikin 4 paragraf doang sekarang kalau misalkan ini kita ganti ke GPT 3.5 gitu ya 3.5 nya ini kalau yang 4.0 ini smart and fast ini fast aja berarti gak smart jadi untuk cara gunainya anda tinggal seperti biasa ya masukin perintah disini kemudian nanti hasilnya anda tinggal tinggal tinggi disini kemudian klik aja nah ini saya minta alternatif lainnya anda juga bisa coba nanti di rumah cara yang saya gunakan seperti ini disini ya langsung minta ini ya feedback ya was the response better or worse nah disini kita lihat jawabannya yang dari GPT GPT 3.5 nah untuk melihat yang 4.0 tinggal geser aja seperti ini nah seperti biasa mungkin kalau anda pernah pakai chat GPT terus stuck berhenti mungkin gak asing ya dengan yang ini ya sebelum itu terjadi saya udah coba upload ya mungkin kalau anda udah join di community saya anda tahu saya mau bagi-bagi ebook hasil research saya dengan 30 contekan hukunya viral ini ya di whatsapp ai community saya disini saya upload gambar kalau sebelumnya mungkin fitur upload ini ya bagi anda yang gunain GPT plus mungkin bisa tapi bagi pengguna gratisan anda gak bisa tapi saya udah bahas di cloud tree di video cloud tree di cloud tree bisa nge-upload gambar seperti ini gemini pun bisa dari google nah cuman chat GPT di versi free nya gak ada sekarang sudah bisa ya disini saya minta anda tahu gambar yang saya upload nah ini saya coba tanya GPT pun menjawab gambar yang anda unggah adalah promosi untuk sebuah ebook gratis nah betul sekali 30 contekan hukus viral ebook ini tampilkan menawarkan ide di hukus konten yang dapat membantu konten menjadi viral di media sosial di bagian bawah gambar terdapat text check deskripsi yang menunjukkan bahwa deskripsi kemungkinan di platform tempat gambar ini diunggah nah gila sekali ya jadi sekarang chat GPT versi gratisnya itu udah bisa nge-upload gambar ya kita klik aja disini yang tanda klip ya anda bisa masukin disitu dan untuk penggunaan voice suara yang seperti di video tadi anda bisa langsung gunainya di chat GPT ya mobile ya karena saya udah juga coba tapi disini gak saya upload ya dan bagi anda yang mau menghasilkan output chat GPT yang lebih bagus ya anda bisa klik nih kalau anda suka follow saya sudah follow saya di instagram di trade di twitter di tiktok pasti anda pernah buka ya situs saya ini link video profil saya anda bisa gunain yang namanya disini adalah prompt engineering secret apa sih prompt engineering secret ini saya disclaimer dulu prompt engineering secret ini adalah sebuah prompt yang nanti akan anda gunakan sebelum memasukkan sebuah perintah ke dalam chat GPT nah salah satunya yaitu disini ya salah satu prompt yang saya gunakan pas membuat konten ini jadi chat GPT ini menjawab semua perintah saya jadi sebelum saya masuk si chat GPT ngasih jawaban ini nah disini di awal-awal itu saya masukin prompt dulu perintah-perintah pertanyaan yang harus dia kerjakan agar dia benar-benar memahami apa yang nanti saya minta untuk chat GPT hasilkan outputnya semua itu saya bahas dalam prompt engineering secret disini dengan melakukan 6 step langkah ya anda bisa menghasilkan output yang lebih baik jadi kalau sebelumnya anda pakai chat GPT yang gratis 3.5 itu hasil yang mungkin nggak bagus nggak akurasi pakai yang 4.0 udah bagus ditambah prompt engineering yang sudah saya tulis disini caranya caranya ada disini ya jadi ada 6 perintah yang harus anda masukkan kemudian nanti chat GPT-nya merespon kemudian anda terus jawab lagi jadi seperti tanya balik cara mengaktifinnya saya tulis semuanya di e-book saya ya from engineering script bagi anda yang mau tahu yang bagaimana cara saya bikin script bikin gambar bikin video itu semua rumusnya itu pertama saya pakai from engineering script bagi anda yang mau mendapatkannya silahkan klik link di deskripsi video atau pin komen youtube ini oke mungkin selesai saja video kali ini video membahas update terbaru dari open.ai semoga video ini mendapatkan manfaat bagi anda bagian yang memiliki pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk dapatkan e-book from engineering script ini melalui link di deskripsi video ini aku apri pamit sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati